Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap tak ada protokol kesehatan, terutama memakai masker. Bupati Balangan Abdul Hadi beserta jajaran dan unsur Forkopimda menyambut kedatangan rombongan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Senin 18 April 2022. Dalam kunjungannya rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V, Syaifullah Tamliha bermaksud untuk meninjau pembangunan jalan dan jembatan kembar di Kecamatan Paringin. Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa sudah selayaknya dibangun jalan dan jembatan kembar di Paringin untuk mengurangi beban jembatan Paringin yang sempat rusak parah. Lebih lanjut disampaikannya jembatan ini merupakan poros utama penghubung ke Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, sehingga menjadi salah satu jalur utama menuju Ibu Kota Negara baru nantinya. Dirinya mengharapkan dari dibangunnya jembatan kembar nanti arus transportasi menjadi lebih lancar, serta menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan dan warga sekitar dalam beraktivitas. Alhamdulillah ini sudah selesai, kemudian kita ingin adanya jembatan kembar di sebelah sini, sehingga nanti tidak terlalu banyak beban yang harus dibebankan kepada jembatan, sehingga transportasi itu bisa berjalan dengan lancar dan kenyamanan para mobil maupun kendaraan bermotor lainnya menuju ke Ibu Kota Negara itu semakin mudah dan gampang. Ini kan tidak jauh dari Ibu Kota Negara. Alkari dan jurukamera M. Andre Molana melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih telah menonton!